Oke, halo sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di videonya Sporty ID Kayak gimana nih, kamu olahraganya Mau masih suka main bola, main hucal Atau kamu masih sering lari atau running Di masa-masa kayak gini Atau kamu kali ini lagi seneng-senengnya main bola Terus masih bingung Mau pengen atau mau cari sepatu bola yang kayak gimana Nah, ini dia sob, ada sepatu bola Dengan warna yang terbaru Warnanya kece banget sih sebenernya Ini dari brand Puma Ada namanya sepatu bola Puma One 5.4 dan 5.3 Berarti apa sepatunya? Ikuti terus video kita sampai akhir Oke, langsung aja kita review Oke, mulai dari ini dulu ada Puma One 5.4 OSG Warnanya keren dan kece banget Warnanya itu kombinasi antara kayak warna-warna pastel gitu Tapi warnanya lebih mencolok Tapi nggak begitu mencolok banget Jadi kamu di lapangan masih tetap keren lah Tampilan pakai warna kayak gini Nah, ini tuh mulai dari uppernya Dia bahannya pakai sintetis full Semuanya sintetis ya Mulai dari bagian belakang sini Terus bagian dalam sini Depan sampai muter Semuanya full sintetis Dan ini enaknya kalau kamu main pakai ini Ini ringan Lampernya juga nggak terlalu tipis Tapi dia nggak terlalu tebal juga Jadi kayak sedeng lah gitu Dan dalamnya itu ada lapisannya juga Dan ini bikin empuk Terus di bagian luarnya Di bagian luarnya ini ada Sejenis motif-motif gitu Ataupun kayak motif yang timbul-timbul gitu Nah, ini biasanya kalau kayak gini Buat passing kamu Buat shooting Itu biasanya biar tambah enak lagi Ketika kamu sentuhan sama bola Dan biasanya bola itu kalau di lapangan Kadang suka Nggak jelas ya Kadang bis Kadang lagi licin Pas dikontrol susah Pas lagi licin Kadang buat shooting juga nggak nyaman Nah, ini solusinya ada di uppernya Salah satunya Uppernya itu dibikin kayak motif-motif gitu Motif-motif timbul Garis-garis melengkung-melengkung gini Terus di bagian luarnya sini Juga masih ada motifnya Terus ada Apa ini? Simbol Puma-nya Atau logo Puma Tapi bukan yang Gambar Gambar khasnya yang ini ya Tapi pakai yang ini Di bagian samping luarnya Ini biasanya sepatu Puma Pakai kayak gini Oke, terus bagian yang Bikin kaki kamu nyaman juga Ada di bagian lidah sepatunya Nah, lidah sepatunya ini Dia masih Model lama Atau masih terpisah Tapi tetap nyaman Banyakan orang juga masih suka Sama model-model kayak gini Karena dia Enak dipakai Gampang juga Buat kamu pakai Buat fitting juga Gampang Fitting di kaki Terus bahannya juga Sintetis Bahannya sintetis Terus di bagian sini Di bagian pergelangan kaki kamu Atau di ankle kamu Ini bahannya Mesh Dan ada lapisan Yang bikin empuk juga Di dalam sini Jadi kaki kamu Bakal tetap nyaman Terus Talinya Talinya juga masih Tali biasa pada umumnya Lanjut ke bagian Pool Nah, poolnya ini Bahannya Kalau dilihat Dia sih Bahannya Dominan plastik Tapi Sepertinya masih ada Campuran TV-nya sedikit Karena kalau Plastik semua Itu kelihatan Biasanya dia kelihatan Lebih mengkilap Tapi di bagian sini Dia lebih doff Mungkin Gak tau juga sih Mungkin nanti Teman-teman bisa Komentar untuk Yang lebih tahu Untuk bahannya Karena bahannya Beda Antara Point 4 ini Sama point 3 ini Nanti point 3 kita Jelasin juga Terus untuk model Poolnya Model poolnya ini Kombinasi Antara model Yang bulat Yang kayak gini Sama kombinasi Model yang Bilah Ataupun Hampir Kayak pipih gitu Tapi dia Ada lancip-lancip Atau runcing-runcingnya gitu Jadi kayak Model diamond Atau bilah gitu Nah, ini kombinasinya Diterapin di sepatu ini Oke, kita lanjut Tadi ada di Puma One 5.4 Yang ini Selanjutnya ada Puma One 5.3 Jadi point di atasnya ini Seperti apa aja Langsung aja kita bahas Oke, dari bagian Upper-nya Upper-nya ini Lebih istimewa pastinya Karena point-nya Point 3 Lebih bagus Ataupun Lebih istimewa lah Dari yang point 4 Nah, ini Bahannya juga Menarik Karena ini Semua sintetis Tapi Di bagian depan sini Ataupun Mulai bagian dalam sini Sampai ujung depan sini Ini Apa namanya Bahannya Sintetis Tapi Hampir mirip Kayak Kulit Jadi ketika kamu tekan Kayak gini Itu biasanya Kulit Kulit Biasanya keluar Kayak ada Serat-seratnya gitu Atau Ada keriput-keriputannya gitu Nah, ini juga Sama Tapi ini bukan kulit Nah, ini Tambah empuk juga Ketika kamu Shooting Ketika kamu Passing Maupun control Pake bagian sini Ini juga bagian Jadi tambah enak Juga Terus di bagian sini Bagian sini Apa namanya Motifnya Motifnya itu Lebih Kerasa lagi Dia motifnya Lebih tebal lagi Daripada yang Poin 4 lagi Eh, poin 4 ini Jadi lebih Kerasa Dan lebih Bervolume Nah, ini juga Makin nyaman lagi Ketika kamu Dribble Maupun Control Pake ini Kadang Kalau kita suka Nyekill Atau suka Ngeluarin Teknik-teknik Kelas kita Kita biasanya Control Pake bagian Apapun deh Yang penting Keren Dilihat Kadang Pake sini Juga bisa Ataupun Kalau pas lagi Dribble Kamu pake Kaki bagian Luar sini Ini juga Pastinya Bikin nyaman juga Oke, lanjut Di bagian Penalian Atau di bagian Lidahnya Nah, ini Poin 3 Hasnya Puma itu Biasanya dia udah Nyatu kayak gini Jadi gak terbisa lagi Kayak yang poin 4 Terus disini ada tulisan Puma 1 Itu Menunjukkan Bahwa Dia serinya Seri 1 Dan Ini Lentur Kayak karet Dan ini Bikin Ngefit Di kaki Ketika kakimu udah masuk Bakal kerasa deh Kaki kamu kayak Terkunci gini Ataupun kayak ngefit banget Jadi Sepatu ini Terasa kayak nempel aja Di bagian atas kakimu Terus Di bagian sini juga Karet Jadi makin Maksimal ngefitnya Mulai dari bagian Punggung atas ini Sampai ke bagian Angle belakang Melingkar sini Itu nanti Ngefit semua Ataupun tambah Nyaman lah pokoknya Terus Lanjut di bagian Poolnya Nah kalau tadi Disini bagiannya Plastik Campur TPU Nah disini Udah TPU semua Nah karena TPU semua Pastinya lebih ringan Dan Lebih Kelihatan Keren Tambah Menggilap-nggilapnya juga Aksen-aksennya juga Keren banget Terus untuk model Startnya Atau model poolnya Itu masih sama Kombinasi antara Pool bundar Atau bullet kayak gini Sama yang bilah kayak gini Ini bahannya TPU Terus ini juga Recommend Ataupun Cocok banget Buat kamu yang biasa main Di rumput alami Maupun Kamu yang Biasa main juga Di rumput buatan Jadi ini udah support Biasanya kalau di boxnya Puma Biasanya itu ada logonya FK Sama AG Itu udah support Di rumput alami Maupun di rumput buatan Jadi kamu gak bakal khawatir Kalau kamu pake sepatu ini Udah nyaman banget pastinya Kalau kamu pake Main di rumput alami Maupun di rumput buatan Oke sob Lanjut ke Rekomendasi posisi Jadi Menurut kamu Enaknya di posisi apa sih Pake sepatu yang kayak gini Kamu bisa komen di Bawah Kalau Versi Sporty ID Ini bisa dipake buat Di posisi Sayap Ataupun pemain Winger Baik itu Back sayap Pemain Sayap Maupun Striker Juga bisa sih coba Karena ini Lebih keringan Dan Tipenya itu Slim Jadi buat kamu yang Tipenya kaki Cenderung ke slim Kamu bisa coba ini Untuk yang kaki lebar Juga Gak nutup kemungkinan Tapi Bisa dicoba buat Upses Karena takutnya Kurang nyaman Karena ini Tipenya Lebih ke slim Terus Untuk beratnya Karena ringan Cocok Tadi Cocok buat Di sayap Atau di winger Terus Ini juga nyaman Buat akselerasi Karena Bagian Lidahnya Sini Tidak terpisah Jadi Udah bakal Ngefit Ketika kamu akselerasi Kamu gak khawatir Kalau sesuatu ini Lepas Atau kurang nyaman Yang ini juga Sama Nyaman juga Untuk di posisi lain Gak nutup kemungkinan Karena sepatu bola Pada dasarnya Yang penting kita Makanya nyaman Mau kamu di posisi apapun Selama itu nyaman Oke-oke aja sih Oke Sob Buat kamu yang penasaran Pengen order Sepatu ini Segera order Karena ini Stoknya terbatas banget Baik itu yang Pumawan 5.4 Maupun yang Pumawan 5.3 Keduanya Punya warna yang sama Tapi punya material Yang cukup berbeda Namun kenyamanan Tetap Boleh diaduk Atau boleh Kamu coba deh Kalau kamu yang Minat banget Kamu bisa langsung Hubungi Admin WA Ataupun Kamu bisa cek Di marketplace kita Ada di Sofi Tokopedia Atau kamu bisa Untuk cari-cari Seri yang lain Kamu bisa kunjungi Di Instagram kita Di Sporty ID Oke Sob Sekian video Tentang review Sepatu Bola Pumawan 5.4 Dan 5.3 Jangan lupa untuk terus Ikuti video Sporty Dengan cara Like Comment Dan subscribe Supaya kamu tidak Ketinggalan Update-nya Dan Sekian Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax